In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Jenis jama' berikutnya adalah ismul jam'i dan ismul jinsi al-jam'i Keduanya diperlakukan sebagaimana mu'annath ghayru haqiki Boleh kita beri ta'u ta'nith pada fi'ilnya, boleh juga tanpa ta'u ta'nith Kita mulai dari ismul jam'i Ismul jam'i merupakan isim yang dia bermakna jama' Akan tetapi tidak memiliki mufrod dari lafadnya Tidak memiliki mufrod dari lafadnya Misalnya qawmun Nah ini adalah ismul jam'i Dimana mufrodnya adalah rajulun Tidak diambil dari lafad jama'nya Contoh lain ahlun Ini juga ismul jam'i Mufrodnya sahibun Tidak memiliki lafad dari isim jama'nya Kemudian contoh lainnya Niswatun atau nisa'un Ini juga ismul jam'i Dimana mufrodnya adalah imra'atun Maka yang semisal ini Boleh kita beri ta'u ta'nith Pada fi'ilnya boleh juga tanpa ta'u ta'nith Sebagaimana dalam Al-Quran Niswatun Niswah disini Dia secara makna adalah mu'annath Akan tetapi fi'ilnya Boleh kita hilangkan ta'u ta'nith darinya Kemudian Yang kedua adalah ismul jinsi al-jam'i Sebetulnya ini pernah kita singgung Pada video sebelumnya Dimana ismul jinsi ini Dibedakan antara lafad mufrodnya Dan jama'nya Dengan ta' marbutuh Atau dengan ya Contohnya Namlun dan namlatun Namlun disini adalah Ismul jinsi al-jam'i Dimana cara membuatnya adalah Dengan menghilangkan ta' marbutuh Dari lafad mufrodnya Contoh lainnya Seperti A'rabun dan A'rabi A'rabun ini jama' Caranya Bagaimana cara membuatnya adalah Dengan dihilangkan ya Dari lafad mufrodnya Maka Boleh kita katakan Qala Al-A'rabu Qala Al-A'rabu Karena Al-A'rab disini adalah Mudhakar Secara lafad Maka Tidak perlu kita beri Ta'ud-Ta'nis Boleh juga Kita beri Ta'ud-Ta'nis Sebagaimana dalam Al-Quran Waqalatil A'rabu Kenapa? Karena dia adalah Mu'annath Secara lafad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!